Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya pagi lang ramadhan Saya akan mengajar mata pelajaran fisika dan kimia insyaallah di kelas 10 ini Nah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan Terkait panduan laporan praktikum dari Untuk bab hukum hukum dan elastisitas Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat Sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik Tujuan dari praktikum ini Adalah ini ya Jadi nanti kalian akan melakukan praktikum Yang tujuannya adalah untuk Menentukan hubungan antara gaya beban yang diberikan Dengan pertambahan panjang pegas Jadi nanti kalian akan tahu Kalau Gayanya yang diberikan itu semakin besar Apakah pertambahan panjangnya juga akan semakin besar Atau sebaliknya Nanti kalian selidiki Kemudian yang kedua untuk menentukan Konstanta pegas yang digunakan dalam percobaan Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini Yang pertama adalah Gawai atau gadget ya Atau HP Android kalian masing-masing Yang kedua siapkan juga alat tulis Kemudian siapkan buku catatan Lalu buka aplikasi Fet Simulation Tapi nanti ini kita akan pakai versi yang Web saja ya Tidak perlu install Nanti ini solo akan sama-sama mudah digunakan Kemudian yang kelima adalah Panduan praktikum ini Sebelum kalian menyaksikan video ini Saya sarankan Kalian sudah Mempelajari Panduan yang saya siapkan di Google Classroom ya Kalian baca-baca dulu PDF-nya Kemudian Baca dulu materinya Dibaca dulu ini Tujuan praktikum Alat dan bahan Langkah kerjanya Kemudian baru kalian Saksikan video ini Begitu Baik yang pertama Bagaimana cara Membuka Aplikasi Fet ini Nah kalian tinggal Kopikan linknya ya Atau kalau ini sudah di HP Nanti bisa langsung diketuk Begitu Nanti ini diketuk Akan muncul tampilan Seperti ini Nah ini ya Fet Dot colorado Dot edu Slash sim HTML Masks and spring Dan seterusnya ini Tunggu aplikasinya Membuka Nah Nanti kalian bisa Perjalan sendiri Ini ada intro Ada vector Ada energy Dan juga ada lab Nah Begitu sudah muncul tampilan Seperti ini Kalian Klik yang Versi lab Nah Nanti di HP Insya Allah bisa ya Kalau Tampilannya terlalu kecil Kalian bisa Vertical kan HP kalian Eh vertikal Horizontal Maaf Dibuat yang Biasanya akan begini Nanti dibuat yang Horizontal seperti ini Biar tampilannya Lebih besar Nah ini Ketika diketuk lab Akan muncul Tampilan seperti ini Ya Ini saya kenalkan dulu Icon-icon Atau Apa namanya Ya icon Icon yang akan Kita gunakan Dalam percobaan Yang pertama Ini jelas adalah Pegasnya Ini pegasnya Pegas yang nanti Kalian akan Gunakan Untuk Praktikum Kemudian yang kedua Ini Spring constant Ini pengatur Konstanta Pegas Jadi ini Digeser-geser Kesini Ke kiri Semakin kecil Kalau ke kanan Semakin Besar Semakin Besar juga Tampilan Pegasnya Ini pegasnya Kemudian yang kedua Adalah Masa Ini ya Ini jadi adalah Masa bebannya Masa beban Yang digunakan Untuk percobaan Nanti digantungkan Kesini Terus dia akan Bertambah Panjang Disini ada Pengatur Masanya Bisa 50 Sampai 300 Gram Tergantung Nanti Percobaan Yang kita Lakukan Kemudian Disini Juga ada Icon-icon Untuk mempermudah Percobaan Kita Nantinya Ini bisa Diaktifkan Dan Di nonaktifkan Ini ada Displacement Menunjukkan Pertambahan Panjang Masj Equilibrium Ini menunjukkan Keseimbangan Masa Posisinya Dimana Ketika nanti Beban Sudah Ditaruh Disini Terus Moveable Line Ini berarti Garis yang Bisa Dikeser Geser Begitu ya Kemudian Period Trace Ini menunjukkan Garis Periode Atau Simpangannya Berikutnya Bawahnya Ini ada Gravity Ini untuk Pengatur Kecepatan Gravitasi Ini digeser Geser Bisa Semakin Besar Semakin Kecil Ini ya Sesuai Kebutuhan Nanti Kalau yang Bawah ini Bisa juga Digunakan Untuk Mengatur Besar Persepatan Gravitasi Sesuai Dengan Nama Planet Yang kita Inginkan Kemudian Tombol berikutnya Ini ada Gamping Atau Redama Ini kita Nanti Pakai Yang Versi Default Nya Saja Yang Di Tengah Tengah Strip Kemudian Velocity Ini garis Hijau Ini menunjukkan Kecepatan Kalau yang Garis kuning Ini menunjukkan Percepatan Atau Acceleration Bahasa Inggris Nah Kemudian Ini ada Stopwatch Yang bisa Digunakan Untuk Mengukur Waktu Tapi Percepatan Ini kita Tidak Menggunakannya Dulu Kita Cuma Pakai Yang Penggaris Nanti Dikeser Digunakan Untuk Mengukur Pertambahan Panjang Pegasnya Simpen Lagi Terus Yang Ini Ini adalah Tombol Reset Untuk Mengatur Ulang Percepatan Yang Nanti Kita Lakukan Kemudian Untuk Mengatur Pergerakannya Bisa Versi Normal Atau Bisa Versi Pelan Ini Tombol Berikutnya Ini Tombol Play and Pause Ini Nanti Kalau Dikasih Beban Ini Akan Bergetar Kalau Ini Di Stop Berarti Nanti Bisa Dihentikan Kemudian Yang Ini Adalah Grafik Energi Yang Muncul Ke Itu Energi Kinetik Kemudian Potensial Gravitasi Potensial Elastis Ini Energi Total Kemudian Begitu Ya Itu Adalah Icon Icon Yang Akan Kita Gunakan Icon Icon Tombol Tombol Nanti Sudah Ada Penjelasannya Di Panduan Berikutnya Akan Saya Jelaskan Langkah Langkah Untuk Menentukan Melakukan Percobaan Ini Nah Ini Yang Pertama Atur Konstantar Pegas Pada Strip Ke Empat Pada Strip Ke Empat Berarti Yang Ini Satu Dua Tiga Empat Strip Ke Empat Berikutnya Kita Buka Lagi Atur Persepatan Gravitasi Sebesar Sepuluh Meter Per Sekon Kuadrat Ya Jadi Ini Digunakan Sepuluh Biar Hanti Mudah Dalam Perhitung Dunganya Ini Pakai Panas Saja Ini Ya Diklik 9,9 Klik Satu Kali Lagi 10 Meter Persepan Kuadrat Oke Ini Sudah Ini Sudah Berikutnya Aktifkan Displacement And Natural Length Jadi Ini Dicentang Diaktifkan Dengan Cara Mengutuk Kotak Di Kiri Sampai Muncul Tanda Checklist Dicentang Nah Ini Ya Sudah Muncul Natural Length Seperti Ini Menunjukkan Panjang Mula Mula Begas Langkah Berikutnya Apalagi Atur Skala Beban Pada Masa 50 Gram Nah Nanti Besarnya Gaya Gaya Beban Itu Masa Kali Persepatan Gravitasi M 50 Gram 50 Gram Dijadikan Kilogram Dulu Kemudian Dikalikan G G Itu Persepatan Gravitasi Tadi 10 Meter Per Sekon Kuadrat Berarti Ini Kita Kemudian Catat Gaya Beban Pada Tabel Pengamatan Nanti Ada Tabel Pengamatannya Gaya Beban Ketika 50 Gram Ini Ditulis Di Tabel Kemudian Langkah Yang Ketelapan Letakkan Beban Pada Pegas Kemudian Ukur Pertambahan Panjang Baiklah Letakkan Bebannya 50 Gram Ini Yang Kuning Yang Orange Maaf Dikeser Ditaruh Nah Nanti Ini Akan Ber Getar Gini Untuk Menghentikannya Kalian Bisa Tekan Tombol Merah Yang Ada Di Sisi Kanan Ini Langsung Berhenti Ini Sudah Sampai Posisi Setimbang Kemudian Kalian Tinggal Ukur Pertambahan Panjang Menggunakan Penggaris Geser Ini Berarti Berapa Sentimeter Kalau nanti Pakai HP Agak Sulit Kalian Yang Teliti Begitu Ya Dilihat Dengan Dekat Diukur Pertambahan Panjang Berapa Begini Ya Boleh Berarti Ini 10 cm 20 cm Begitu Ya Berarti Ini Tambahnya 8 cm 8 cm Kemudian Kalian Tulis Ke Dalam Tabel Pengamatan Kalau Sudah Tinggal Ditekan Reset Ini Kalau Sudah Reset Berarti Kalian Tinggal Melakukan Percobaan Seperti Tadi Untuk Masa 100 gram Sampai Dengan 300 gram Nanti Kelipatannya Adalah 50-50 Jadi 50 gram 100 gram Terus 150 gram 200 gram 250 gram Dan 330 gram Nanti Kalian Catat Di Tabel Pengamatan Nah Kira-kira Bentuknya Nanti Seperti Ini Masanya Sudah Pakur Ubah Kedalam Bentuk Kilogram Tinggal Nanti Gaya Bebannya Kalian Kalikan Antara Ini Masa Beban Kalikan Dengan Persepatan Gravitasi Tulis Disini Pertambahan Panjangnya Berapa Tulis Disini Harus Diubah Kedalam Meter Sentimeter Kemeter Berarti Nanti Naik 2 Atau Dibagi 100 Kalian Lakukan Sampai Ada 6 Data Percobaan Setelah 50 Ini Dikeser Supaya Jadi 100 Nah Kalau Paling-paling Kurang 1 Gram Ini Bisa Diklik Yang Sikit Kanan Ini Klik Jadi 100 Kemudian Tempatkan Lagi Di Pegas Nah Biar Berhenti Klik Tombol Merah Ini Diaktifkan Lagi Ini Diganti 10 Nah Terus Diukur Lagi Dicatar Kemudian Klik Reset Lagi Ubah Menjadi 150 Gitu Ya Ini Diklik Lagi Ini Jadi 10 Lagi Ini Diletakkan Lagi Gitu Klik Lagi Gitu Ya Semoga Bisa Dipahami Berikutnya Kan Pak Guru Jelaskan Cara Untuk Menulis Laporannya Ya Ini Panduan Untuk Penulisan Laporannya Yang Yang Pertama Adalah Judul Ini Ditulis Di Buku Tulis Kalian Saja Ya Nanti Hasilnya Difoto Discan Dengan Scanner Kemudian Di Upload Di Google Classroom Nanti Ya Tuliskan Judulnya Dipanduannya Kan Nanti Ada Dipanduannya Ada Judulnya Itu Praktikum Praktikum Hukum Hukum Dan Elastisitas Pokoknya Kalian Tulis Sesuai Yang Ada Dipanduannya Yang Kedua Tujuan Praktikum Ini Juga Dituliskan Dua Apa Dan Apa Dipanduannya Sudah Ada Yang Ketiga Alat Bahan Yang Disebutkan Semuanya Dengan Benar Jadi Nanti Apa Apa Satu Dua Tiga Nah Langkah Kerja Ini Yang Perhatikan Langkah Kerjanya Ini Kalian Tulis Sesuai Dengan Langkah Kerja Yang Kamu Lakukan Boleh Pakai Bahasa Sendiri Atau Boleh Pakai Yang Dari Pak Gilang Kirimkan Dipanduannya Itu Nah Yang Yang Paling Penting Adalah Ini Awalannya Menggunakan Awalan Jadi Kalau Misal Dipunya Pak Gilang Itu Kalimatnya Perintah Atur Masa Beban Itu Kan Perintah Kalian Menulis Mengatur Masa Beban Terus Atur Gravitasi Berarti Kalian Mengatur Percepatan Gravitasi Langkahnya Dituliskan Secara Urus Sistematis Dan Lengkap Oke Nah Kemudian Yang Kelima Data Pengamatannya Dituliskan Seperti Ini Masanya 0,05 Kilogram 0,1 Kilogram Ini Berapa Ini Berapa Di Isi Gitu Berikutnya Dianalisis Data Karena Tujuannya Ada Dua Nanti Analisis Datanya Ada Dua Ini Yang Pertama Yang Pertama Untuk Menentukan Hubungan Antara F Antara Gaya Beban Dengan Pertambahan Panjang Ini Kalian Nanti Gambarkan Grafiknya Jadi Pas Gayanya Yang Pertama Ini Tadi Yang Berapa Newton Yang Masanya 0,05 Kilogram Tadi Pertambahannya Berapa Dikasih Titik Terus Gaya Yang Kedua Juga Begitu Pertambahannya Berapa Dikasih Titik Kalau Sudah Sampai 6 Begini Nanti Kalian Gambarkan Garis Kalau Grafiknya Begini Berarti Ini Artinya Berbanding Lurus Berbanding 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 Lurus Maksudnya Semakin Besar Gaya Bebannya Berarti Pertambahan Panjangnya Semakin Besar Juga Tapi Tapi Nanti Kalau Grafiknya Pertambahannya Begini Kalau Grafiknya Begini Berarti Ini Namanya Berbanding Berbanding Terbalik Balik Nanti Kalian Analisis Grafik Yang Betul Yang Mana Nah Untuk Yang Kedua Di Perhitungannya Kalian Pakainya Nanti Begini Data Percobaan Pertama Data Percobaan 1 Diketahui Dulu F Berapa Berapa Newton Terus Delta X Berapa Meter Terus K Nanti F Dibagi Delta X Sesuai Ini Ya Pertemunya Berapa Newton Par Meter Terus Nanti Bawahnya Data Percobaan Kedua Sama F Delta X Terus K Nanti Data Percobaan Ketiga Begitu Juga Keempat Begitu Juga Kelima Sampai Enam Nah Nanti Diterakhir Rata 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 Ratanya Berapa Rata Rata Konstanta Pegas Rata Rata Konstanta Pegas Nanti Berapa Rata Rata Itu Berarti K Pertama Ini Berarti K K Kedua Sampai Dengan K K Enam Dibagi Enam Rata Ratanya Berapa Nanti Ini Dimasukkan Kesimpulan Kesimpulan Berisi Dari Jawaban Tujuan Praktikum Kalau Tujuannya Ada Dua Berarti Kesimpulannya Juga Ada Dua Yang Pertama Berarti Hubungannya Berbanding Lurus Atau Berbanding Terbalik Kemudian Yang Ketiga Konstanta Pegas Berapa Berdasarkan Rata Rata Yang Sudah Kamu Peroleh Gitu Ya Sekian Video Dari Pak Gilang Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima